Sebuah video yang menarasikan aktor senior Hollywood Stephen Siegel berkunjung ke Kalimantan kembali viral di media sosial. Dalam potongan video tersebut, Stephen disambut banyak orang yang berasal dari suku Dayak. Warga net yang melihat postingan tersebut memberikan pujian kepada Stephen. Selain itu, video Stephen tersebut ramai dikaitkan dengan Eddie Mulyadi, yang belum lama ini viral karena menghina Kalimantan. Seperti diketahui, ucapan politisi Eddie Mulyadi menuai kritik banyak orang. Bagaimana tidak ia menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak? Digutip dari tribun kaltim.co sejumlah warga net kemudian membandingkan bagaimana aktor Hollywood seperti Stephen yang bisa menghargai kebudayaan Kalimantan sementara Eddie Mulyadi malah menghina. Namun terungkap fakta sebenarnya dari video Stephen yang disebut berkunjung ke Kalimantan. Memang benar video tersebut adalah momen saat Stephen mengunjungi pulau Kalimantan, namun lebih tepatnya Borneo dalam penyebutan istilah secara internasional. Ketika itu diketahui Stephen memang disambut dengan sejumlah orang, dengan pakaian dayak dan ada adegan mencium mandau. Lokasi tepatnya yang dikunjungi Stephen bukanlah Indonesia. Video Stephen disambut orang dayak dan mencium mandau tersebut adalah Stephen berkunjung ke Sarawak, Malaysia pada tahun 2019 lalu. Saya penglima tembak bayar titisan pengabur Kalimantan mengutuk keras sekaligus menentang saudara Eddie Mulyadi supaya datang ke Kalimantan. Saya katakan kepada Eddie Mulyadi, kamu mau menentang apa orang Kalimantan? Sama nafas kamu, bukan disimpan dalam peti, bukan komolekat. Sama dengan nafas saya. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, saya siap. Kamu mau ini, Eddie Mulyadi, saya siap. Gini, daya sekaligus menentang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.